Intro Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pasti bisa, Allah-Allah-Allah Hari ini kita akan belajar materi IPS tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Bersama Ustazah Ayu Intansari dari SD Muhammadiyah, Sardu Rikinalo Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Dengan kardis, kardis, bentuk-bentuk, interaksi manusia dengan lingkungannya Terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Mari kita mulai dengan membaca Rasmala terlebih dahulu Sebelum kita mulai baca bismillah dulu Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Kondisi geografis di Indonesia sangatlah beragam Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, ada juga pergunungan Nah dari situlah anak-anak akan memperkenalui kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Anak-anak selanjutnya akan mencontohkan 5 contoh tentang ekonomi yang ada di Indonesia Yang pertama adalah berdagangan Pedagang ini adalah pergunungan ekonomi yang menjalankan barang produksi dari produsten ke konsumen Dan pedagang ini ada pedagang yang berdentang dan ada pedagang yang berdentang Nah pedagang yang berdentang ini karena-anak contohnya adalah warung, tonggong, dan super bagai Kemudian pedagang kelihatan yang adalah pedagang yang berdentang tempat Dan biasanya kita jumpa di pinggir-pinggir jalan Perfis, perfis, perfis Beli satu, gratis satu loh Pergantian penurunan untuk hari ini ibu Oke siapa yang mau beli, siapa yang mau beli Nah anak-anak ini adalah contoh dari kegiatan pedagang Setelah ayu menjual berkes ke para konsumen Wah setelah ayu cuci apa ini anak-anak? Nah kegiatan ekonomi yang kedua adalah adalah pembangunan Nah pertanyaan ini anak-anak Di Indonesia sekalian besar penduduknya sebagai petanam dan beruntung tanah sebagai petani Oleh karena itu negara Indonesia disebut sebagai negara apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, negara agraris Karena pertanyaan ini hasilnya ada yang bisa dipandang dalam jalan waktu pendek dan panjang Untuk jalan waktu pendek kita bisa memandangnya antara 3-6 bulan Contohnya adalah pagi Nah pagi ini bisa dipandang antara 3-6 bulan Kemudian yang berjangka waktu panjang contohnya adalah tanaman di perkebunan Contohnya apa saja? Ya, ada yang tahu? Nah anak? Ya contohnya adalah menunjukkan ten Kemudian pagi Ya, kopi Dan selanjutnya Coklat Oh iya, coklat Nah ini adalah contoh kegiatan ekonomi dalam bidang bertanian Nah anak? Nah anak? Nah anak? Itu sekarang bagaimana ya ini? Nah kita sekarang akan berkata di tambah anak-anak Nah kegiatan ekonomi yang ketiga adalah berbidang berikanan Nah, berikanan ini adalah kegiatan ekonomi dalam bidang berbidang berbidang ikan Dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja dipandai untuk diminta kegiatan sebagai apa ayo? Nah, melayang Lagi ibu, selamat pagi Apa kalahnya bu yang dirasakan? Oh, dari tempat misteri ya Oke, bu ini ya saya ingat bimbing obatnya Jangan lupa bimbingung di tengah hari sehari Baiklah anak-anak, itulah tadi contohnya saudara Ayu Jadi apa ya tadi? Apa anak-anak? Ya, dokter Nah dokter ini adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam bidang jasa Jasa itu adalah anak-anak kegiatan ekonomi yang melayani konsumen dalam bidang jasa Dan jasa Anak-anak, contoh kegiatan ekonomi yang terakhir adalah industri Nah, yang dibawah tanda layu ini adalah contoh dari asin industri Apa ini anak-anak? Ya, betul ini adalah kain Nah, kegiatan industri itu adalah mengolah bahan muka menjadi bahan setengah jaring Atau bahan setengah jaring yang akan dijual berikan untuk konsumen Baiklah anak-anak Baiklah anak-anak Untuk lebih memahami dari yang sudah kita baca di hari ini Mari kita berhenti untuk menjawab soal berikut ini Nah, sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Baiklah anak-anak Baiklah, sekarang kita jawab bersama-sama Yang pertama, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia adalah perdagangan Yang kedua adalah pertanian Yang ketiga adalah balikangan Yang keempat adalah jasa Yang kelima adalah industri Hebat anak-anak semuanya Anak-anak, hari ini kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari kali ini Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk mengenai kekuatan untuk manusia Sekarang ada 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Yang pertama adalah perdagangan Yang kedua adalah pertanian Yang ketiga adalah perikanan Yang keempat Jasa Yang kelima adalah industri Hei, dari sini Adakah yang ditanyakan? Hebat, berarti semuanya Baik, anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada bagian ini Kita baca Baca alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Li Rabbil Alamin Lalu, setelah itu Lalu, setelah itu Lalu, setelah itu Punya satu patung nih buat anak-anak Dengarkan ya Bagai api di atas silin Bagai tanah lebih bawah batu Daripada banyak bermain Lebih baik mencari ilmu Setelah yang akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih